POSEC Pasca diserang sekelompok masa pada Rabu sore, POSEC Sungai Pagu Kabupaten Solo Selatan Kamis pagi dijaga ketat. Polda Sumbar menurunkan satu-satuan setingkat kompi atau sebanyak 80 anggota BRIMOB untuk antisipasi terjadinya penyerangan balik. Serpian kaca yang sebelumnya berserakan sudah dibersihkan. Namun aktivitas dan pelayanan pengaduan di POSEC tersebut belum berjalan normal. Menurut Kabit Humas Polda Sumbar, kondisi di Sungai Pagu saat ini sudah kondusif. Sebelumnya, kantor POSEC Sungai Pagu Kabupaten Solo Selatan diserang sekelompok masa. Kantor polisi di tingkat kecamatan itu dilempari batu. Akibatnya kaca-kaca di MAPOSEC itu hancur berserakan. Penyerangan ini dipicu tewasnya seorang warga bernama Deki Golok yang ditangkap buser pongres Solo Selatan karena diduga sebagai pelaku tindak kejahatan. Saat penangkapan itu, Deki tumbang di tangan polisi dan dinyatakan tewas DRS UD Solo Selatan. Saat kejadian penangkapan tersebut, istri Deki merekam dengan kamera di telepon genggamnya. Video tersebut kemudian beredar luas melalui aplikasi WhatsApp. Arsat Kusnadi melaporkan dari Solo Selatan. Udah, 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 Udah!